mbak masuk YouTube mbak boleh ya mbak mau boleh tanya enggak gua tadi ya Mas masuk YouTube akbari Damasta coba buka buka banyak kok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya akbari Damasta oleh sekali ini saya bersama kedua kalinya di daerah pulau jahe apa pulau jahe lah lah pikir ya di Jakarta Timur dekat wali kota disini beberapa kali saya bersama Bang Doman nah yang di sini saya akan mengupas tuntas tentang merpati yang waktu saya review dengan harga 50 juta ditawar 25 juta ya teman-teman ya nanti saya akan mengupas tuntas dengan merpati ini nah Bang Doman gimana kabarnya hari ini ya gimana puasanya aja Alhamdulillah untuk penjualan gimana ada aja lah setiap hari ada aja ya ini turun makin makin banyak nih saya lihat di luarnya ini baru datang ya kita setiap hari keluar masuk luar masih ada yang jual ada yang beli pada manapan kita yang udah mulai dijodohin diri saya keluarin kalau ini dia tak banyak banget ini Bang Doman ada yang menarik sebetul saya buat itu kan menempatu bikin ada merpati 50 juta ya ya ditawar 25 juta ini jenis di lapang kalau nggak salah jengkawang ya maaf Bang Doman ya kenapa merpati ini apa ya terkenal merpati yang ada di kolongan juara walaupun itu juara 100 kali tapi namanya tidak ada ya begini ya ini kita mulai dari awalnya kolongan dengan kontang sangat beda jauh beda jauh karena kalau kolongan itu kan bisa ngamen ya dia punya event dimana-mana event mobil dia pakai iklan ya jadi ini dia punya nama burung si A misalnya nih punya namanya itu juara di daerah IP pindah lagi sama burung si A pindah ke si C dia juara lagi nah itu yang bikin bunyi tubuh lainnya kalau komprang itu di tempat jadi hanya sekeliling orang yang tahu jadi hanya misalnya waktu kita anuan misalnya itu ada 50 orang yang melihat ya hanya itu aja yang tahu paling dari mulut-mulut iya enak kolongan kolok-kolongan langsung tarang katanya kita pamer amin ya kan pakai YouTube pakai HP kita coba nah ini manggaman apakah dengan harga 50 juta ini bisa dipertanggung jawab bisa maksudnya pertanggung jawab dia tentang kejuaran berapa kali waktu itu orang lebih 30 kali bisa dipertanggung jawab ini bisa dikala pertanggung jawaban ini kan saya punya kawan yang mempertanggung jawaban ini yang saya kasih kepercayaan lihat itu ya orangnya nggak ada di sini ya kita hanya fotonya aja nih mempertanggung jawaban burung memang semua orang akuin dilapak itu burung ya baguslah bahkan yang pemain lama suka datang ke sini nanya nini pulung oh gitu kemarin pun belum lama datang sini waktu itu tidak kemarin bisa menjadi jumlah waktu itu sampai anakannya sudah bawa ke sana lagi ini anakannya tak kasih karena anakannya tinggal dua yang satu saya menin di pulau nangka hilang sama saya tinggal dua yang yang tapi cewek yang tapi cowok ini belum dapat lagi lagi saya kok karena kemarin nanti sakit jadi saya kok kamarnya sama ngebrok jadi saya operasi tuh belum kelar tuh saya operasi masih basah darahnya jadi ini bangsa kutil ya iya uci-uci lah kalau cuci ya ini Bang Doman sendiri dulu ini emang pemain pemperang saya asli pemain pemain pemperang tahun berapa saya main pemperang masuk pemperang ya tahun tahun 1990 itu di pulau badung pertama saya member member di pulau badung pertama di Kaya Jati ke bubar main lagi di Kaya Jati lagi cuman pindah cepat selama bubar terus saya pindah lagi ke megah alamak bubar saya main ke bayam nah itu saya bubar-bubarnya bukan apa waktu kita menerja ya kalau kemarinnya nggak dapet sayangnya ya saya bubar saya itu terus saya sebelum itu pun saya buka silapom DPR itu saya megang sendiri saya dibantung diru saya buka saya kalau orang sekarang bilang kepala orangnya aku pindah-buka saya itu lalu ya itu burung saya pegang tuh hampir 250 pasang 250 pasang itu dilapaknya berbeda itu tahun 2007 lah terakhir nih terakhir saya megang kepala kanan di kawasan di kawasan di dekat PT Dodo tempran-temprannya inilah kecil nggak gede cuman ada lima lens tapi lumayan rame oke jadi Pak Cuman ini sebelum terjun apa nunjuan perpati ya disini jadi emang akhirnya Pak Cuman ini jalan-jalan senior ya dari tahun 97 berarti order lama eh berapa lama udah lama zamannya masih selaku iya masih zamannya selaku habis itu bakar-bakar nah untuk anak-anak sendiri nih Pak Doman di sini udah berapa hasil ini saya nggak ngambil banyak ya saya setahun paling ambil dua setahun ngambil dua saya nggak pernah ambil banyak karena ya kasihan juga saya manjanya kalau kita ponsel tenaga buat ngelolong takut ngedrop malah kita nggak bisa ikian lagi ada anaknya masih masih tetap ini Pak Doman ini kan udah masa pensiun iya iya sudah berapa tahun ya orang-orang bisa di tahun kita udah pensiun ya biasanya kalau misalnya udah di pensiun kan kalau gunung pelanya gitu kan dimanjakan ini kenapa maksudnya nggak ada yang maksudnya eksklusif pandangnya sih sama aja ya sama aja yang penting kita jaga kesehatannya aja nah untuk anaknya sendiri dulu ini apa yang kan udah dua kali ini udah udah maksudnya dimana kalau maksudnya sama saya kemarin bersetawar ya lumayan lah ya takutnya saya sopung aja gara-gara ini santunya di jemingkan takutnya takut saya buka harga makin ini aja gitu ada boleh tahu enggak lagi kita tunjukin trus atau anak-anak dari ini boleh tahu namanya siapa lele lele ya ini namanya lele 20-30 kali maaf gitu 5 jokih yang ada 5 jokih ya yang satu alamatun kemarin enggak jumlah kali ini oke guys ini adalah asli dari anakan lele ya setra lele ini sendiri ini anak-anak ini sudah udah maksudnya udah dimainin belum ini nggak saya minum ini udah dimainin emang bener-bener gua pacakan ya saya buat yang lagi karena ya itu tadi saya nguarin paling setahun dua ya ampun badan susah bahuni nggak jadi jadi saya baru dapat jadi banyak yang nanya enggak deh kan banyak-banyak saya buat ini gila boleh tahu nggak kalau misalnya untuk anakan ini harganya kemarin udah ditawa dua juta setengah saya belum mau aku masih larmpat ini udah rampas kedua rambas kedua ya saya mau tuain lagi nih mau saya buat karena ini bapaknya udah nggak ada di kemarin setengah hari tuh bapaknya udah lemahku ya nah untuk petinanya sendiri ini emang dari serah atau serah 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 Bang Doman sendiri di waktu di Karawang, apa lah Bang Berawang, ujung Karawang ya, itu udah main 8 tahun. Di ujung Karawang saya kan jadinya kepercayaan ya, saya pegang sama kawan gitu. Ini dia ganti nama tiga kali, nama dia satu-dua kasih Lela, nah pas ketiga ganti lele, karena burung setiap gilpap dia selalu mendem, walaupun sepuluh korang lelah, makanya Yogi yang tercua. Nama ini lele, Yogi tertua lah, dia lebih berpengalaman segalanya lah. Mungkin orang pun tahu masih ada orang, sekarang dia di Hemkopol, Logo yang megangnya. Dia megang juga di sana. Jadi gini guys, kalau Merpati Tomprang sama Kolong itu juaranya memang benar-benar beda ya. 200 kali atau 200 kali, orang-orang mungkin nggak akan percaya tentang Merpati Tomprang itu juara 200 kali ya. Ya, contohnya kayak di Lapok Langung besar aja. Aku yang tahu hanya segintir, kalau dia masukin Youtube baru kelihatan di Youtube. Ada orang lihat, tuh. Lalu ngomprang dan berperang ya. Kolong-kolongan kan iya, bisiknya ngameng kemana-mana. Jadi udah orang tahu cuma lihat, oh nih buliah yang punya pak ini. Pak U, sudah juara. Jadi pemirsa, boleh sekali-kali semuanya perbedaan antara Merpati Tomprang dan Merpati Kolong. Kalau misalnya pemirsa mau tahu Merpati Tomprang itu bisa nonton di lapak-lapak ya ya. Lapak-lapak yang udah besar aja semuanya lapak pondokopi, bayum. Boleh, pemeriksa boleh nonton seperti apa. Misalnya, apa itu? Kinerja burung di lapak tomprang. Kinerja burung ya. Kalau saya ini sebenernya lebih istimewa tuh tomprang. Walaupun harga nggak terlalu tinggi seperti kolongan tuh lebih istimewa di tomprang. Karena dia bener-bener mental burung yang dilihat. Dia bener super awis, super flake, turun. Jaraknya tuh lebih dari 4 kilo, 7 kilo, 6 kilo. Jarak terbang. Itu sekali terbang atau misalnya bisa dua kali terbang? Kalau misalnya kita lomba ya, bisa 5 kali terbang. 5 kali terbang? Iya. Bisa 5 kali. Kalau misalnya dari mau semifinal, ya kan? Itu aja udah ketahuan. Dari semifinal ke final aja udah bisa dua kali terbang. Kalau dari bebek penyisihan, kalau kita sambung selama 2 hari, itu 1 hari itu bisa 4-3 kali terbang. Itu jaraknya jauh. Bisa 6 kilo. Iya. Jadi bener-bener kualitas ini disitu yang ada di tempat ini. Taman, karena sekarang lebih bimbing tuh. Taman, dia pakai ring. Dilihat burung bawahnya cukupnya kenceng. Tur lah. Kalau sebarangnya sekarang, kacanya omnya tur. Iya. Taman, Taman. Ada saran gak? Tumanya untuk bermain tomperang atau gitu ya. Untuk perpati tinggian, ya itu ada saran gak? Untuk selari sarang kedepannya gitu. Nah, kalau kita ya tomperang sama kolong itu sama aja. Nah, tapi untuk hobi ya. Sama hobi ya, kita gak bisa larang. Ya hobinya kolong ya. Silahkan lanjutin kolong, yang penting kita judulnya dibunggang. Itu kuncinya. Kalau memang kita udah jujur. Apa adanya? Ya terbukti lah hasilnya. Nah, bakal lagi gak? Tuh, kita ngomong lebih. Ternyata burungnya kurang. Nanti kan di belakang. Ah, burung siap. Begini, begini. Adanya nol. Betul. Kita lebih baik jadi penjujuran. Modanya kejujuran. Nah itu aja. Jadi, untuk saat ini, Udah ada penawaran lagi apa belum? Kemarin. Kemarin ya saya waktu ada ini yang sedikit lah. Ada problem sedikit. Saya ngubungin ada yang masih nawer. Turun sih harganya kemarin. Karena dia udah tau burung udah di anakin. Ini selama bulan kuasa, penjualannya gimana? Yang udah-udah atau mungkin sebelumnya gitu? Ya kalau untuk sementara di kuasa ini, ya rada kurang sedikit lah. Karena ya mungkin kan orangku ada begadang. Bangunnya siang. Ya datang ke sininya paling ya siang. Kalau jam-jam segini nih, dari jam 8 lah ya saya buka itu. Sampai jam 1. Padahal sampai jam 2. Terus ya agak sedih. Ada kurang ya. Agak sedih. Lantai habis jokoh. Baru mulai tuh. Kastamar-kastamar pada kesini. Ya biasanya kalau taksu minggu, kalau hari biasa kita jam 9 aja ya lumayan rame. Bang Gaman, pernah nggak ada semuanya orang dateng terus tiba-tiba ini ngakuin burung gitu? Ada? Ya ada. Mungkin kalau memang itu burungnya, kadang saya suruh bawa ceweknya. Kalau memang hilangnya baru. Tapi kalau memang hilang ini burung lama, ya saya kepercayaan aja. Kita kan di sini pedagang ya. Jadi ada orang jual, kita beli, kita nggak tahu itu pun dia dari mana, dari mana kita nggak tahu. Mungkin dari bukti-bukti foto gitu. Ya kadang suka dari HP nih Pak burung saya. Oh iya silahkan terus. Kadang saya terserang. Misalnya ini saya beli misalnya 20.000. Ini burung sama saya 1 minggu. Terserang boleh lebihin berapa. Iya. Tuh. Kadang ada yang saya beli 50. Tergantung burungnya. Tergantung yang jual, mintanya berapa. Tergantung. Ya kemarin pun kejadian saya coba, orang jual burung kesini, saya lihat gelangnya. Saya coba hubungin. Ternyata memang itu milik dia. Sudah sekian lama hilang. Ya. Dia jemput kesini ditebus. Kasih uang jasa lah gitu. Ya memang nggak seberapa. Tapi ya dia merasa senang burungnya hilang udah lama. Kita balik lah ya. Balik lagi ke yang punya. Sering di sini. Sering ya? Oh sering. Sering. Kita kan nggak tahu ya. Namanya orang datang siapa yang datang juga saya beli. Datang juga saya beli. Ternyata ada orangnya yang nggak nyari. Tapi burungnya ada di sini. Pernah nggak ngalamin kendala semuanya customer gitu ya. Nanya-nanya doang. Oh banyak. Dia hanya ingin tahu. Ya mungkin kita nggak tahu pemikiran dia ya. Jadi dia nanya burung ini harganya. Sekian-sekian-sekian. Yang paling mahal tuh yang mana. Terus yang paling bagus yang mana. Ya mungkin untuk ukuran dia. Nanti kalau dia mau beli. Apa mau untuk usaha lagi. Kita kan nggak tahu. Ya ya. Banyak yang hanya. Tanya-tanya. Banyak. Ya saya kasih masukan. Ya itu kan. Kalau orang bilang ilmu itu jangan disimpan. Jadi cuma mati. Saya kasih. Saya kasih tahu. Oke Bang Duman. Mungkin sampai situ aja ya. Pembicaraan saya. Mungkin udah. Mungkin. Sudah kena semuanya kali ya. Atau masih banyak sebetulnya ya. Masih. Ya kalau saya pertanyaan. Kalau mau ditumpah sih. Ya masih banyak ya. Tapi ya. Cukup sampai disini dulu kali Bang Duman ya. Saya minta apa. Udah dikasih waktu sama Bang Duman. Ijin disini ya kan. Tuhan sekarang kan lagi bulan puasa nih guys. Ada pesan untuk. Menjalankan ibadah puasa. Ya pesannya sih ya. Semoga puasanya jadi. Bagus. Tambah imannya. Wah. Jauh. Dijauhkan dari penyakit yang sekarang ini nih. Amin. Minta doanya aja semua ya. Biar pada sehat. Oke. Minta diterima. Ya maha puasa. Nah untuk. Ini mohon maaf nih Bang Duman. Ada. Ini nggak saran buat channel guys. Maksudnya. Untuk kembali damasta. Oh ya. Sarannya ya. Kalau mau datang kabar-kabarin aja. Biar ada persiapan. Untuk kemajuan juga bisa. Ya untuk kemajuan ya. Banyak tanya jangan inilah. Jangan sungkan. Oke. Nah jadi kalau nanya juga tanya. Apa aja yang perlu ditanya. Tanya aja. Nggak usah sungkan gitu. Kadang kan orang ada yang sungkan. Tanya-tanya aja. Mau masalah A. Masalah B. Masalah C. Silahkan nggak apa-apa. Malah lebih baik seperti itu. Baik baik. Daripada kita tahan-tahan. Nanti orang banyak bertanya. Ah ini ngarang. Ah ini seperti ini. Iya. Kurang bagus kan kesannya. Siap-siap. Lebih baik apa adanya kita tanya. Nah ini. Kalau saran saya sih. Sama Bang Doman. Gini Bang Doman. Semoga. Penjualan yang disini. Selalu diutamakan dengan jujuran. Oh itu modal utama. Iya kan. Jadi. Supaya customer disini lebih kuas. Iya kan. Pokoknya. Puas. 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 Ya. Pengalaman saya. Alhamdulillah. Orang. Awal ngambil sekali. Yang ambil. Yang ambil. Yang ambil. Yang ambil. Yang ambil sejauh pasang. Empat pasang. Awalnya sepasang. Kita bilang ini kurang enak. Yang berlatih. Ternyata iya. Datang lagi. Jadi. Merembet. Hehehe. Oke. Modalnya kejujuran. Kejujuran. Oke guys. Terima kasih. Sudah menonton video akhbari damasta. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga. Amal ibadah puasa kita diterima oleh. Allah subhanahu wa ta'ala. Dan. Semoga penyakit koronavirus. Atau. Covid-19 ini. Cepat. Usnah dari muka bumi ini. Supaya. Kita bisa beraktifitas. Seperti. Semula lagi. Salam akhbari damasta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!